Intro Jadi, begini, itu sudah hukum alam ya, secara manusiawi, kita sebagai anak tertua pasti mengemban tugas yang sangat berat. Karena kita pengganti orang tua kita. Nah, dari sinilah saya harus memberikan contoh kepada adik-adik saya dan orang tua. Bagaimana kalau kita dibebani, secara otomatis kita harus memberikan pelajaran kepada adik-adik kita. Biar mereka menurut, kita kasih saran juga dia akan mengikuti apa saran yang kakaknya. Karena kakaknya memberikan contoh yang terbaik untuk adik-adiknya dan keluarga. Jadi, itu mungkin kiat-kiat yang akan saya lakukan. Dan Alhamdulillah, telah saya jalankan itu hingga saat ini. Pernah mungkin ada gotok-gotokan dengan adik-adik? Itu biasa. Kalau gotok-gotokan sama adik, ini kadang ditolak, kadang juga diterima. Subang saran kita itu hal yang biasa. Namun, tidak terlepas tujuan kita, cuman memberikan yang terbaik buat diri kita dan keluarga. Waktu kecil itu kan kita terpisah dengan orang tua karena faktor ekonomi. Jadi, orang tua harus mencari napkah, itu membuat kebun, pasti di atas bukit. Yang jarak tempuhnya juga sangat jauh dari tempat tinggal kita. Nah, secara otomatis, saya sebagai anak tertua, harus mengasuh adik-adik saya. Jadi, supaya mereka tidak nakal, karena apa? Saya sudah tahu dari kecil itu merupakan beban dan tanggung jawab saya. Sebagai penghanti orang tua dalam pengawasan terhadap adik-adik. Ini kan? Nah, setelah itu, ya, seiring dengan waktu, lama-lama adik-adik juga kan tumbuh dewasa. Kita juga tumbuh dewasa. Selaku anak sulung, kita harus memberikan contoh yang terbaik. Tidak ada. Karena semua yang muncul apa yang saya lakukan, itu terinspirasi dari diri saya sendiri. Saya hobi bertanam, seperti membuat taman, kadang jenis tanaman-tanaman ini juga saya asik dengan dunia saya sendiri. Seperti kembang, kadang-kadang kembang dahlia, kembang lain-lain itu saya senang. Apalagi dengan warna-warninya tanaman. Saya cinta dengan tanaman, termasuk juga jenis ternak juga saya cinta. Jadi, saya ini kadang orang tuh nggak suka jual gitu, suka menikmati gitu kan. Taman itu adalah suatu keindahan. Jadi, saya ingin menikmati, biar saya lebih nyaman, tinggal walaupun di rumah sederhana, itu punya taman. Taman itu, ya salah satu bisa merobat adrenalin ya. Ingatan pola pikir kita juga tergantung dari tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuhannya bagus kan kita kadang menarik gitu ya. Saya dari dulu hobi, mengumpulkan berbagai macam jenis tanaman-tanaman, hias. Seperti kalau masih kecil, itu yang tradisional aja kan. Kita ambil aja, apa dari tetangga, kadang-kadang dari berjalan ke desa-desa, mana yang pengen kita minta. Dengan meminta, saya tanam, saya tanam. Sehingga, terciptalah taman di pekarangan rumah tempat tinggal saya, menarik gitu kan. Nah, saya juga pernah dulu ada pesanan kayak jenis kembang Boginpil ya. Nah, Boginpil itu kan mahal harga bibitnya. Saya pernah budidaya bibit Boginpil itu. Yang penting dapat rejeki dan gitu. Itu masih SD kan? Masih SD. Pernah saya buat, kembang itu bisa warna-warni. Dengan saya cangkok, misalnya kan. Boginpil ini ada yang kembangnya warna putih, warna merah, sudah digabungi dalam satu pohon. Pernah juga pekerjaan bonsai. Makanya adik saya yang bernama yang kini juga termasuk hobi. Beliau juga hobi, karena melihat kakaknya hobi di situ. Bonsai, beringin, dan lain-lain. Itu pernah kita lakukan secara bersama-sama di masa kecil. sudut. Terima kasih. Terima kasih.